Pernah denger gak sih rumor yang bilang Walt Disney itu sebenarnya propaganda satanik? Katanya, semua film animasi yang bikin kita ketawa-ketawa itu ternyata ada yang tersembunyi simbol-simbol satanik. Gila gak sih? Mari kita bongkar konspirasi ini bareng-bareng. Jadi gini ceritanya, waktu itu tahun sebembes du puluhan. Walt Disney lagi semangat-semangatnya bikin film animasi. Tapi apesnya, film-film dia tuh kayaknya gak ada yang nonton. Dia udah nyoba segala cara dari bikin karakter tikus yang lucu sampai bikin putri-putri yang cantik. Tapi tetep aja sepi, film animasi yang membuat ia merasa frustasi dan putus asa di kala itu. Walt Disney lagi minum di bar, tiba-tiba ada orang misterius pake jubah hitam nyamperin. Sosok misterius dateng ke Walt Disney. Orangnya pake jubah hitam gitu, kayak tukang sihir di film-film. Orang misterius ini ngasih tawaran yang gak bisa ditolak sama Walt Disney. Katanya gini, Walt Disney lagi mikir keras sambil matanya melotot. Walt Disney langsung bingung. Hah? Simbol setan? Maksudnya gimana nih? Tanya Walt Disney keheranan. Orang misterius itu langsung jelasin. Gampang, tinggal sembunyiin simbol satanik dimana aja. Bikin karakter yang menyeramkan. Atau bikin adegan-adegan yang penuh simbolisme gelap. Walt Disney lagi garuk-garuk kepala lagi, kali ini sambil ketawa kecil. Walt Disney yang lagi butuh banget popularitas, akhirnya setuju aja sama tawaran itu. Dari situlah, dimulai era baru dalam dunia animasi. Semua film Disney jadi hits besar, tapi dibalik kesuksesannya, ternyata ada rahasia gelap yang disembunyikan. Coba cari tahu, ada gak simbol-simbol aneh yang disembunyikan di sana? Atau mungkin ada karakter-karakter yang punya sifat-sifat yang mencurigakan? Mungkin aja, semua ini cuma kebetulan. Atau mungkin juga, ada sesuatu yang lebih besar dibalik semua ini. Siapa tahu, Walt Disney memang benar-benar adalah propaganda satanik yang ditugaskan untuk menyebarkan ajaran jahat melalui film-film animasinya. Tapi yang pasti, film-film Disney tetap seru untuk ditonton, kan? Dan dengernya cerita tentang Walt Disney yang dibekukan? Katanya sih, bapak animasi ini gak benar-benar meninggal tahun 1966. Tubuhnya dibekukan, disimpan di tempat rahasia banget. Nah, awal tahun 2012 muncul rumor kalau tubuh beliau masih utuh. Perusahaan Disney langsung panik. Takutnya orang-orang pada nyari-nyari info soal Walt Disney yang beku ini. Akhirnya, mereka buru-buru bikin film baru yang judulnya Frozen. Tujuannya? Biar kalau kita searching Disney Frozen di internet, yang muncul cuma filmnya aja, bukan cerita tentang Walt Disney yang beku. Gila, kan? Tapi ingat ya, ini cuma teori konspirasi yang beredar di internet. Bener apa enggaknya? Kita gak tahu. Buat yang penasaran, coba deh cari tahu lebih lanjut. Jangan lupa komen di bawah ya. Siapa tahu ada yang punya teori lain yang lebih seru? Oke, sekian dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita konspirasi lainnya. Disclaimer naskah ini dibuat dengan gaya humoris dan bersifat fiktif. Tujuannya hanya untuk menghibur dan tidak bermaksud untuk menghina atau menyinggung pihak manapun. Terima kasih telah menonton!